Hai Netizen, selamat datang kembali di channelku Tidak, saya tidak akan panggil kamu semua Sekarang saya akan panggil kamu Netizen Karena hari ini julid Jadi hari ini I'm in a really good mood Saking enaknya mood gue hari ini Kalo gue keluar ada cowok di depan, langsung gue aja minta aja rasanya Sebenernya ini udah jam 2 sih Walaupun udah ada ngantuk-ngantuk Tapi mood gue lagi seenak rendang nasi padang Why don't I make a video? Oopsie, oopsie, alis gue lagi botak nih Gue pake alis dulu kali ya Soalnya gue gak fokus kalo bikin alis depan kamera Suka gak sebagus ketika gue bikin Di cermin, secara tidak bisa dijelaskan Alis gue lebih bagus di belakang kamera Dibandingkan di depan kamera Technically, that's how it works I'll be back Kalo gue lagi meradang, lagi beruntusan So, gue hari ini bakal dendam, makeup jerawat meradang Kalo misalnya jerawat kanan lagi meradang Kulit kanan lagi beruntusan, makeup ini cocok banget Buat kalian, karena gue tuh gak bisa banget Melewatkan 1 hari tanpa bikin alis indah Itu gak bisa, kayak gue ngerasa hidup gue tuh sia-sia gitu Kalo gue sehari aja gak bikin alis indah Jadi walaupun gue gak pake apapun Alis indah has to be there It has to be on flake Love myself Disini gue pake RHA Acne Care Labs seperti biasa Kesayangan, kecintaan Oh iya, kulit tuh emang suka gitu kadang-kadang jerawatan Walaupun gak pake skincare yang udah cocok sama kita Tapi tetep aja tuh kadang jerawat itu suka kambuh Dan itu hal biasa banget Kalo emang pada dasarnya kulit lo itu Acne Brown Skin ya, atau kulit yang mudah berjerawat Jadi sekalipun kita udah nemuin skincare yang cocok sama kita Gak menutup kemungkinan untuk jerawatnya Itu kadang-kadang kambuh Hmmmm Tunggu kering dulu Ini makeupnya sedikit aja Karena I just wanted as simple as possible So buat alis kesayangan gue Gue disini pake Rauh Pris Prisys? Rauh Prisys Fiber Volumazer Di Maybelline yang soft brown Biar alis gue kayak ada bulunya Sebagai penambah volume Di alis gue Jadi keliatan nyata alisnya So anyway Recently I've seen like everybody talking about beauty standard Di any social media Di Youtube Di Instagram Terutama kayak semua orang ngomongin beauty standard Well, gimana ya? Reaction is like Hehehehehe Kemana pun kita pergi di dunia ini Itu ada beauty standardnya Lo mau ke Korea beauty standardnya adalah Dagu lancip, kulit ricin, hidung mancung, mata belok Kalo di Amerika Kulit coklat Badan kurus Big boobs and big bite Di Indonesia Bibir kecil Kulit putih Tinggi Rambut panjang Hitam legam Dan langsi Jadi kemana pun kita pergi di dunia ini Pasti ada beauty standard lah Pasti ada aturan kecantikan Dan dari dulu Memang udah dari sananya Kecantikan itu selalu dikotak-kotakan Udah dari kapan tau gitu Lo bakal keliatan cantik kalo lo begini Kalo lo begini, begini So the thing is Gue coba pengen bilang bahwa Wanita itu punya kekuatan untuk gak peduli sama beauty standard Kalo lo semua gak peduli sama beauty standard Kalo lo bilang Eh cantik itu kan putih tinggi langsing Terus kalo lo bersikap Hmm Wait Hmm I don't care I'm beautiful anyway I have beautiful fingers Gue gak perlu putih tinggi langsing Itu cantik You know what I mean? So the thing is Jangan ngasih power sama beauty standard Kalo kalian mengiakan Oh orang yang terlihat dengan Putih tinggi langsing Rambut panjang hitam legam Bibir kecil Dan sebagainya sebagainya Sebagai kategori cantik Konsep itu semakin jadi Konsep itu semakin nyata Dan semua orang mengiakan gitu Jadi Don't give it a power If you give a power To natural beauty To accept uniqueness Maka itulah kecantikan yang sebenarnya Jadi semua orang tuh bakalan nerima Kecantikan yang sebenarnya Yang apa adanya Anyway Ternyata gue pengen beli sesuatu Tapi gue belum belanja bulanan Sebenarnya Videonya simple banget Tapi gue curcol Disini gue bakal pake Concealer Sen Sebo Yang nomor 20 Dari Fit Me Ini favorit Jadi gue bakal pake di bawah mata Karena bawah mata gue Sekarang udah Rada-rada menghitam Karena gue sering bergadang Gue bakal taro disini juga Lalu bakal kita blend Tapi ada hal yang gue suka Dari orang Indonesia Cara kita bermake up aja Make up hype-nya kita itu Natural banget Kalo dibandingin sama Gaya berdendannya orang-orang Barat ya Tebel banget Tapi kalo orang Indonesia tuh Bener-bener Make up tuh kayak ga make up Emang Bener-bener cuman ngasih warna doang And I like that Gue ngeliat beauty stuntry itu Sebagai hal yang unik Kadang-kadang sih ngeselin ya Karena kecantikan di kotak-kotakin Mana bisa Semua manusia sama gitu Disini gue pake Bedak dari Revlon Yang Creamy Peach Nomor 24 Face powder Oh my god ini bedak Gak bisa abis Padahal gue pake mulu Heran deh Banyak dari kalian yang suka nanya Kak gimana sih caranya pede Aduh oh my god Kalian tau ga sih Sebenernya rasa pede itu Berasal dari diri kalian sendiri Gak berasal dari Siapa-siapa Jadi pede itu gak bisa dibuat-buat loh Pede itu gak bisa dibeli Dateng juga gak secara instan Membutuhkan proses juga Lo harus dihina dulu Dikatain dulu Diledekin dulu Sama orang Sampai nanti akan ada di poin Gue ngerasa kayak I have to be strong gitu Gue ngerasa Gue gak bisa lagi diginiin sama orang Gue juga dulunya adalah orang yang sangat-sangat Gak pedean Gue nih kalo ketemu orang Kalo bisa gue nunduk aja Mau sama liat matanya Karena gue males aja gitu Harus mikir buat ngomongin apa sama orang Belum lagi kalo mereka ngeliatin muka gue So the key is Kalian juga harus sadar Kalo kepercayaan diri itu gak bisa dibuat-buat Jadi memang harus diusahakan Gimana caranya untuk pede? Ya sering-sering berinteraksi sama orang Sering-sering ketemu banyak orang Sering-sering belajar hal-hal baru Jadi kayak gak terlalu fokus gitu sama kekurangan Kalo terus-terusnya fokus sama kekurangan lu Kehilangan momen di hidup lu yang seharusnya Lu bisa traveling, lu bisa ketau-ketau sama temen lu Lu bisa ledek-ledek kan sama temen lu Lu cuma gara-gara lu malu, lu gak pede Lu bisa diusahakan saat Dan itu sad Jadi bangun dan buat apa yang lu mau Dan ini gue pake blush on dari City Color Maaf ya sampe bulu gak ganti-ganti Soalnya gue suka pake ini Soalnya matte gitu loh Sama sekali gak ada glitter And I like that Dan di IG gue juga sering memerhatikan ya Wanita-wanita ini suka galau gitu Sama hubungannya Hubungan percintaannya terutama Kayak kalo gue sulidiki gitu ya Rata-rata itu perempuan yang suka kegalauan dan update-update status di IG Terus gue ngerasa why? Terus yang jadi pertanyaan Kenapa lu mesti stay dalam hubungan yang toxic? Gak mesti hubungan pacaran sih Maksudnya kayak temen juga gitu Kenapa kayak orang tuh suka banget stay di hubungan yang toxic Dengan alasan, oh dia udah berkorban banyak Oh dia udah melakukan banyak hal sama gue Oh kita udah bersama cukup lama Dan gak semudah itulah gue udah tinggalin Yaudah jangan ngeluh You either take it or leave it gitu Make it simple I don't know why people waste a lot of time By crying, being sad, and overthinking Terhadap pasangan atau temen mereka Atau siapapun yang ada di hidup mereka Mereka tuh harus ada You're wasting your time, energy, and mind For that person who those people Why? So think about it You better move on Gimana cara move on? Gue udah bikin video Gimana cara move on? Lo nonton aja gimana? Come on man, be realistic Be realistic Stay dalam hubungan yang positif Yang bisa memberikan energi positif Yang bisa membuat kita bahagia Be rational Kalo menurut gue pribadi sih ya Kita itu makan gak enak, tidur gak enak Terus Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan Kalo sampe kita itu dikelilingi sama orang-orang yang toxic banget gitu Sama orang-orang yang jahat perlakuan yang terhadap kita Karena menurut gue ketika kita gak bisa menghargai diri sendiri Orang lain gak akan pernah menghargai kita Jadi kita itu harus tau kapan bilang no and yes Karena ketika kita gak tau value-nya kita apa Ketika kita gak tau diri kita Kita ngerasa kayak Kita bisa bilang iya terhadap apapun Sekalipun hal itu buruk terhadap kita Karena kita ngerasa Ya gue ngerut aja gitu So if you know your value You be like Fuck off man I don't need you I'm okay with myself Lu gak akan pernah menderita ketika lu bisa ninggalin orang yang jahat di hidup lu So think about it I am so fucking wise I think I have to finish it Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Bagus banget Gue pernah seperti itu tiap hari Nge-transformasi yang dari gue tadinya Nge-ber-make-up Terus tiba-tiba Ber-make-up Pernah ngerasa gak sih kayak Oh my god I'm so damn pretty Like Look at me You don't wanna date me Kayak hidup lu Mubazir banget tau gak sih Kalo gue buka IG Masih ada yang sedih-sedih Aus aja lo padanya Kalian tuh Cari duit Nabung traveling Ketemu sama banyak orang Jangan pernah fokus sama satu orang Gue masih inget Waktu itu gue nonton satu video Kata-katanya tuh Pasangan kita baik aja Masih ada Orang yang lebih baik Dari pasangan kita di luar sana I was like Oh wow That's crazy Gue punya lipstick baru nih Dari Shennan ID Shennan Indonesia Thank you Azalia Gue dikasih warna lipstick Cucok-cucok banget Woohoo Gorgeous banget Ini yang shade Sweet Ginger Woooo So gorgeous So ini dia final look Dari makeup buat jerawat meradang Or kalo lagi peruntusan Kuncinya adalah Perindahlah alis anda Biar orang gak terpaku Dengan Peruntusan dan jerawat anda Kalo alis itu adalah hal yang bisa dikontrol Jerawat itu gak bisa dikontrol So Kuncinya adalah Kontrol lah yang bisa dikontrol Halo hand fetish Gue tau lu pada nih kerjaannya Kalo ke channel gue cuma mau liatin tangan gue doang kan Oh iya jangan lupa cek IG gue Karena gue sering memposting Wujangan-wujangan hidup Buat kalian semua Untuk memperkuat kalian Jadi kalian gak sibuk Nanyain Kak gimana ya buat pede Just follow me on instagram And then you will be confident like As soon as you read my captions You'll be fucking damn confident In a second Trust me Itulah fungsinya IG gue Adalah supaya kalian bisa connect sama gue langsung Dan gue bisa memberikan Wujangan tepat pada permasalahan kalian Urusan masalahnya selesai gak selesai Itu ada di tangan kalian Yang penting gue udah kasih wujangan So ya That's the video for today Hope you like it Give a thumbs up If you like this video share this video for everyone Comment di bawah julit-julitan aja di kolom komen You can say about whatever you wanna say I hope that I spread the positivity to you guys Through this video And don't forget to subscribe my channel Follow me on Instagram And I'll see you guys in my next video Byeee